Halo semua, balik lagi bersama gue, Ravdohu, dan kali ini gue akan ngomongin untuk tier list One Piece Fighting Pad versi September 2023. Nah ini kenapa PvE? Karena kalau misalkan PvP itu gue bisa bilang sih dinamis banget ya, kalau misalkan di One Piece Fighting Pad, jadi karakter A bisa ngelain karakter B, karakter C bisa ngelain karakter A, atau ya playstylenya beda-beda. Makanya rada susah untuk PvP tier listnya, itu pasti banyak pro dan kontranya juga. Nah kalau misalkan dari PvE ini udah update banyak banget, dan juga dari damage-nya udah banyak banget perubahannya dari tiap-tiap karakter, terus juga untuk dari second karakter ataupun support-nya. Nah disini untuk tes damage-nya gue bikin SS karakter, terus juga solo ya disini sama support doang satu, yaitu Smoker New World. Jadi itu semua SS karakter bakal gue tes damage-nya dan gue taruh tier-nya disitu. Terus juga disini untuk support atau second karakter, itu nanti gue bakal taruh juga, terus juga untuk support ataupun pasif-nya. Terus juga kalau misalkan disini ada yang kurang setuju, nanti kalian bisa taruh atau bisa komen maksudnya, bisa komen di bawah ya. Karakter mana aja yang seharusnya di tier apa, karakter mana yang harusnya di tier apa. Terus juga disini untuk gear atau kartnya, ini masih ada beberapa yang bolong, makanya gue taruh untuk karakter misalkan si A, gue kasih kartunya si B. Oke, cuman setidaknya untuk atributnya itu udah mencukupi ya disini. Dan oke, mendingan langsung aja. Disini untuk tier list-nya gue bikin 5 baris ya, ada dari tier C, tier B, tier A, tier SS, dan yang terakhir tier God. Terus juga disini semuanya pake akun gue, jadi kalau misalkan nanti ada perbedaan yang sindipikan banget, kalian bisa komen ya, kenapa karakter ini kok beda dengan akun gue, karakter damage-nya. Nah disini untuk yang tier C-nya itu ada 4 karakter, itu ada si Zoro yang biasa, yang SS, terus juga ada Guard, terus ada si Rob Lucci, dan juga Crocodile. Nah kenapa gue taruh 4 karakter ini, jelas karena damage-nya kurang setelah gue tes solo. Ini kurang dari 200 juta keempat-empatnya setelah gue tes, terus juga udah gue kasih kartu walaupun minjem ya, tapi setidaknya udah mumpuni seharusnya buat tes damage, tapi ternyata memang masih kurang untuk dari 4 karakter ini. Terus untuk yang dari tier B-nya itu ada si Jinbe dan juga Smoker New World. Nah ini setelah gue tes, untuk dari damage-nya Jinbe sekitaran 300 jutaan, untuk si Smoker New World 200 jutaan. Tapi ini Smoker New World masih bintang 3 ya, kemungkinan sih bisa lebih baik lagi kalau misalkan dia bintang 4. Jadi bisa mungkin bisa pindah ke tier A, kemungkinan untuk si Smoker New World ya. Tapi untuk sekarang gue taruh di tier B dulu, barengan dengan si Jinbe. Nah selanjutnya itu ada untuk tier A-nya. Nah untuk tier A-nya cuma sendiri ya, disini cuma ada si Akainu. Ini Akainu udah gue bikin build-nya sendiri juga. Dia ini butuh critical dan udah gue kasih kartu untuk critical-nya. Terus setelah untuk tes damage-nya sekitaran 600 jutaan. Jadi kalian bisa lihat perbedaannya dari Jinbe ke Akainu, damage-nya sih perubahannya seberapa ya. Itu dia. Cuma setelah itu dari yang tier A ke tier SS itu perbedaannya kerasa lagi juga disini. Nah untuk tier SS-nya itu ada 4 karakter. Itu ada si Bohan Cook, ada si Franky, ada si siapa namanya? Si Rohige dan juga ada Luffy New World. Nah disini untuk yang Bohan Cook, ini dia bintang 4. Cuma damage-nya sekitaran 800 jutaan. Jadi kemungkinan kalau misalkan dia bintang 5, gue rasa sih bisa lebih baik lagi dari ini. Bisa 1 M kemungkinan. Terus juga untuk si Franky New World juga sama. Ini bintang 4 tapi damage-nya udah 900 jutaan. Kalau misalkan dia bintang 5, gue rasa pasti lebih dari 1 M-an. Dan juga dia bisa ditaruh di second karakter untuk ngeredus brave element. Dia ini bagus banget ya. Terus juga ada si Rohige. Ini karakter tahun kemarin. Ini masih kepake sampai sekarang. Sebetulnya sih harusnya dia udah turun dari tier release ini. Cuma karena waktu itu dikasih buff. Yaitu item yang isinya critical rate meningkat 30%. Terus juga critical damage meningkat 50% dari medal-nya. Makanya dia bisa ditaruh di tier SS lagi. Seharusnya sih bisa di bawah ya. Cuma karena kemungkinan sih developer Nuverse-nya memang masih suka sama si Rohige. Makanya dibikin item kayak gitu. Terus untuk tier SS yang terakhir ada si Luffy New World. Nah ini udah gak usah didebatkan lagi lah ya. Ini udah sakit banget. Dari awal muncul juga tahun kemarin. Akhir tahun itu juga udah sakit banget ya. Terus untuk tier God-nya disini akhirnya ada yaitu karakter bulan kemarin ya. Dan itu memang lagi rusuh-rusuhnya banget. Gimana memanfaatkan GDF yang baik. Itu ada Doflamingo. Disini dia itu sakit banget. Bener-bener sakit banget. Walaupun dia solo versus dua karakter. Yaitu duo si Luffy New World dan si Boa Hancock yang New World. Tapi tetep aja si Doflamingo itu sakit banget. Dan itu untuk solo damage-nya setelah gue tes. Disini semua tes damage-nya gak pake item tambahan ya. Atau buff tambahan yang increase damage. Ini setelah gue tes itu solo damage-nya 2 miliaran. Jadi kerasa banget bedanya untuk tier God dan juga tier SS sendiri disini. Dan ya itu dia untuk yang tier warna merahnya ya. Nah selanjutnya untuk yang warna hijau. Disini untuk yang warna hijau untuk tier C-nya itu ada si Magelan. Ada Gekomoria. Terus juga ada Luffy Gear 2. Nah ini setelah gue tes damage-nya itu sekitaran hampir 200 juta lebih dikit. Terus atau enggak di bawah 200 jutaan. Nah itu dia. Terus yang selanjutnya ada tier B-nya. Tier B-nya ini ada si Mihawk dan juga ada si Ace. Nah tapi untuk Ace ini sebetulnya damage-nya 73 juta. Cuman kenapa gue taruh tier B? Karena waktu itu gue baru dapet dan belum gue sempet build. Tapi tiba-tiba dia baru keluar buff tambahan untuk TVE-nya. Tapi gue belum sempet build. Jadi kira-kira sih gue rasa harusnya di tier B sama dengan si Mihawk ini. Kalau misalkan nanti kalian yang punya si Ace yang udah build. Itu kira-kira harusnya gue taruh di mana nih? Di tier B atau enggak di tier C? Karena damage-nya gue rasa sih sekitaran 300 jutaan juga sih ya. Atau lebih sedikit ya disitu. Untuk card-nya ya pasti gue minjem juga sih disini. Dan yang selanjutnya ada tier A-nya disitu ada 3 karakter. Yaitu Kizaru, Marco, dan juga Robin New World. Nah untuk 3-nya yang udah gue build proper itu sebelumnya ada si Robin New World dan juga Marco. Terus untuk si Kizaru gue belum build proper banget waktu itu. Makanya gue taruh sini aja. Karena memang di tahun kemarin sih Kizaru nggak terlalu kelihatan banget ya di PvE. Makanya gue tinggal waktu itu cuma buat battle PvP aja. Tapi untuk procon skill dan ultimate-nya udah gue bikin max juga ya disitu. Dan untuk total damage-nya dia itu 300 jutaan lebih. Kalau misalkan si Marco dan juga Robin ini udah bintang 5 keduanya. Tapi tetep aja damage-nya masih 500 jutaan ternyata. Itu dia. Nah selanjutnya itu untuk tier SS. Disini untuk tier SS ada 3. Seharusnya sih bisa aja ada 4 ya. Tapi gue bikin 3 dulu disini. Yang pertama itu ada si Rayleigh. Terus juga ada Nami New World. Dan juga ada Guofeng Ace. Nah disini untuk si Rayleigh ternyata sakit ya. Setelah gue test damage. Waktu itu nggak terlalu sakit banget sih padahal untuk Rayleigh. Tapi waktu itu kalau nggak salah ada buff lagi. Makanya dia jadi sakit. Dan setelah gue test damage-nya itu sekitaran 7-7 jutaan. Ini belum pake card asli dia ya. Gue masih minjem. Terus untuk si Nami New World ini memang udah lumayan dari damage. Terus juga bisa ngebantuin banget untuk reduce element yang elemental ya. Yang warna ungu. Dan damage-nya itu sekitaran 700 jutaan juga. Terus untuk Guofeng Ace. Ini karakter yang meta banget dari tahun kemarin. Tapi sekarang kayaknya udah turun. Karena memang udah banyak banget penggantinya untuk dari segi damage-nya. Tapi untuk solo damage dia masih 1 M1 ya. Masih bagus sampe sekarang. Karena dia juga kolektor disini. Dan juga masih bintang 3. Seharusnya sih bisa lebih ya. Karena bintang 3 aja sih penghalangnya. Nah terus selanjutnya itu ada semi-god. Nah disini kenapa gue bikin semi-god bukan god. Karena untuk yang semi-god karakter ini. Belum bisa mencapai 2 M. Kayak si Doflamingo tadi. Makanya gue taruh di semi-god aja. Disini ada 4 karakter yaitu ada Uta, ada Zoro New World, ada Usof New World yang baru keluar. Dan juga ada Aokiji New World. Nah seharusnya untuk Uta sih bisa aja gue taruh di SS ya. Karena walaupun dia udah bintang 4. Tapi damage-nya masih 1 M1.100 jutaan. Ini bisa 1,2 sih sebetulnya. Cuman ya kalau misalkan gue feng bintang 4 gue rasa sih bisa sama. Sama kayak Uta ya damage-nya. Makanya bisa aja gue taruh di SS sebetulnya. Atau nggak ya gue taruh untuk sementara ini di semi-god aja. Nah terus yang selanjutnya ada si Zoro. Nah Zoro ini tipe slash damage. Dan ya ini udah bagus banget ya di 1,3 M. Beda dengan slash damage yang lainnya untuk warna hijau yaitu Raylate. Makanya gue taruh di semi-god. Terus juga ada si Usof. Nah ini Usof karakter warna hijau yang tipe elemennya Brave. Dan ini sendiri doang akhirnya yang paling bagus di Brave warna hijau. 1,4 ini bagus banget. Bintangnya udah bintang 4 juga. Tapi bisa gue bilang ini cakep banget sih asli. Gue rasa sih nanti ke depannya bakal ada Brave damage juga. Dari warna hijau lainnya ya. Untuk ngebantuin Usof. Terus juga ada si siapa namanya? Aokiji New World. Nah ini untuk Aokiji udah gue bikin bintang 5. Terus untuk total damage-nya 1,5 ya. Kemungkinan sih bisa aja untuk Usof. Ya kalau misalkan bintang 5 sedikit-sedikit nyerempet lah dengan Aokiji New World ya. Itu dia. Ada 4 karakter ya. Jadi gue taruh disini. Ada si Aokiji New World. Usof New World. Dan juga eh. Zoro New World. Dan juga Uta ya disini. Itu dia untuk warna hijaunya. Nah terus yang selanjutnya yang terakhir. Untuk karakter warna kuning ya. Disini ada 4 karakter. Untuk tier C-nya. Itu ada Kuma. Terus juga ada Enol. Ada Aokiji yang biasa. Terus juga ada si Sengoku. Nah disini setelah gue tes damage-nya. Kuma 200 jutaan. Untuk Enol juga masih seratusan. Bisa 200 jutaan. Terus untuk si Aokiji yang biasa 200 jutaan. Dan juga untuk si Sengoku 200 jutaan. Nah ini lebih baik lah. Ketimbang warna merah tadi ya. Ataupun warna hijau. Terus untuk yang dari tier B-nya. Itu ada 5 karakter disini. Yaitu ada si siapa namanya. Sanji yang basic. Yang SS biasa. Yang gratisan. Terus juga ada si siapa namanya. Buah Hankook yang basic juga. Yang awalan. Terus juga ada si Nami yang kolektor. Terus juga ada Perona. Dan juga ada si Ivankov. Nah ini ada 5 karakter ya. Untuk total damage-nya masing-masing sendiri sih. 300 jutaan rata-rata. Itu dia kalian bisa lihat disini. Untuk si Bohan Kuk ini. Yang biasa ini udah bintang 5 ya. Karena gue udah bikin build-nya sebelumnya. Makanya dia damage-nya bisa segituan. Tapi gue rasa sih. Gue taruh di B aja. Kalaupun dia bintang 4 ya. Terus juga untuk si Sanji yang gratisan. Walaupun dia bintangan 6. Tapi tetep ya masih kurang mencukupi sih. Untuk total damage-nya kalau misalkan solo ya. Beda dengan kalau misalkan dipasangin dengan Sanji yang New World. Nah itu jadi sakit keduanya. Terus untuk Perona juga sama ya. 300 jutaan disini. Nah untuk yang tier A-nya itu ada 2 karakter. Disini mungkin bisa ada yang gak setuju. Ada yang setuju ya. Cuman disini gue taruh 2 karakter aja. Yaitu ada si Sanji New World. Dan juga ada si Blackbird. Nah itu dia. Atau Kurohige. Nah disini untuk yang Sanji New World. Setelah gue tes damage-nya. Itu 700 jutaan. Itu dia masih bintang 4 kalau gak salah. Atau bintang 3. Oh iya bintang 4. Terus juga untuk si Kurohige. Ini sayang banget ya. Padahal udah bintang 5. Kart-nya udah gue bikin sendiri juga. Tapi ternyata damage-nya udah menurun. Dia sekitaran 800 jutaan. Makanya gue taruh di. Apa namanya? Tier A aja. Itu dia. Ini agak sayang sih untuk Kurohige ya. Karena udah keganti banget sekarang sih. Tahun kemarin atau awal tahun dia masih oke lah. Tapi udah kerasa banget sih kegantinya sekarang nih. Terus yang selanjutnya dari tier SS. Itu ada 3 karakter. Itu ada Law New World. Ada si Sabo. Dan juga ini karakter yang kemarin gacha. Enggak gacha enggak gacha enggak. Tapi ternyata dia bagus ya. Ini ada si Caesar. Itu dia yang gue kaget sih. Caesar ternyata bagus loh. Dia padahal masih bintang 3 disini. Terus untuk build-nya juga dari Profound Skill-nya. Dan juga Ultimate. Dia masih belum gue bikin Max. Ini padahal kartu minjem. Dia masih bintang 3. Awakened-nya juga masih Awakened 6. Tapi damagenya ternyata bagus. 900 jutaan. Nah makanya gue kerasa sih. Gue taruh di tier SS aja ya. Ternyata bagus loh. Gue lupa sih kemarin dikasih buff atau enggak. Gue lupa sih ini. Tapi ternyata bagus. Terus juga ada si Sabo. Nah disana Sabo jelas ya bagus. Dia damagenya sih 1.4 M. Sebetulnya bisa Semi-God. Cuman Semi-God itu harus. Apa? Yang God karakter itu harus 2 M-an seharusnya. Makanya gue taruh di Semi-God aja. Eh Semi-God di SS aja. Terus ada Lao juga. Lao New World juga ada 1.3 M. Itu udah cukup lah. Makanya gue taruh disini. Keduanya sih sebetulnya udah paling OP ya. Tapi yang gue gak sangka sih. Sizer ini ternyata bisa ngejar. Walaupun dia masih bintang 3. Ternyata bagus loh. Terus untuk yang Semi-God lagi. Untuk yang Godnya itu yang pastinya ada Shanks disini. Ini masih tier of tier lah untuk sekarang. Untuk solo dia masih bisa. Pakai trik-trik inian ya. Yang tahan basic attack. Tahan basic attack. Nah itu kayak gitu. Untuk trik damage-nya. Karena itu bakal. Cooldown time-nya itu bakalan. Apa sih namanya? Biar nge-freeze sebentaran. Dan untuk total damage-nya dia sekitaran 2.6 M. Nah itu dia. Beda banget dengan Doflamingo tadi ya. Dia 2 M. Itu juga udah bagus sih 2 M. Udah gue taruh tier God. Karena dia baru banget muncul ya. Untuk yang warna hijau gue rasa sih nanti bakalan muncul sih. Dia tapi harus 2 M dulu. Solo sendiri baru tier God. Masih di bawah 2 M. Gue bakalan taruh di Semi-God. Kayak gitu ya. Terus yang selanjutnya itu untuk support-nya. Nah berikutnya gue bakal ngomongin untuk second character. Disini gue bagi 5 baris. Untuk Brave Element. Untuk yang tinju warna merah. Terus untuk celeste element. Itu yang warna biru. Terus untuk elemental element. Yang warna ungu. Terus untuk yang special element. Yang warna kuning. Terus juga ada reduce defense. Ataupun increase damage. Ini yang gak pake elemental. Cuman dia bakal ngereduce defense. Ini juga udah lumayan ya sebetulnya. Nah disini yang pertama warna merah dulu ya. Yang dari Brave Element itu ada Frankie New World. Ini dari solo damage udah bagus. Terus juga dari ngereduce defense. Brave Elementnya juga kerasa banget ya. Kalian bisa lihat atau translate ini tulisannya. Atau dia. Dia bagus banget sih pokoknya. Nah berikutnya itu untuk slash element. Disini setelah gue baca. Yang karakter SS. Belum ada yang kerasa banget ya. Ngereduce element slash. Tapi ternyata untuk karakter S itu ada. Yaitu Kinemon. Ini Kinemon ternyata bagus. Buat ngereduce elemental slash. Terus juga bisa ngebantuin yang fire element. Jadi itu dia ada yang fire element ya. Beda sendiri. Kayak elemen firenya dari Gofeng Ace. Ace ataupun Sabo. Cuman dia untuk slash element juga bakalan berkurang. Jadi gue taro disini. Ini untuk second karakter ya. Cuman ini harus dibuild dulu sih sayangnya. Tapi kalau misalkan memang udah karakter kalian full. Dan pengen iseng-iseng ngebuild ya. Kalian bisa ngebuild Kinemon ini. Terus yang selanjutnya ada yang elemental element. Itu ada si Smoker New World yang jelas. Dan juga ternyata ada si Monette disini. Nah ini Monette ternyata bagus juga. Buat ngereduce elemental element ya. Setelah gue baca dari medalnya. Terus juga ternyata dia bisa ngebantuin ngereduce ice element. Itu jadi buat si Aokiji ya. Nah itu juga bagus. Cuman yang paling sering kepakainya sih. Buat ngereduce elemental elementnya ya. Sama kayak si Smoker ini. Yang meningkatin damage dan juga meningkatin critical damage. Sekalaupun ada yang pake elemental karakter disitu. Terus ada special. Nah special ini sebetulnya sih untuk si Bohan Cook. Yang New World. Ini seharusnya sih bisa gue taruh di reduce defense aja sih. Karena dia bener-bener fokus banget. Buat dipasangin sama Luffy sebetulnya. Ini kalian bisa liat translate dari medalnya. Kalau misalkan dia dipasangin sama Luffy. Dia bakalan ningkatin damage juga masing-masing. Makanya dia paling cocok lah udah sama Luffy doang sih. Karena sama-sama special ya disitu. Untuk yang warna merahnya. Terus untuk yang reduce defense ataupun increase damage. Disini yang non-elemental itu ada Jinbei. Nah Jinbei bakalan ngereduce defense. Itu lumayan. Kalau misalkan nanti kalian gak punya karakter yang 4 di atas tadi. Eh 5 karakter di atas tadi. Kalian bisa pake Jinbei ya. Ataupun pake low yang biasa. Cuman ini low yang biasa. Beberapa akun doang yang punya ya. Atau beberapa orang doang ya. Karena kan ini akun gratisan. Cuman gak muncul lagi. Jadi gue rasa sih ya ini buat di mention aja lah sebetulnya. Cuman Jinbei pasti banyak yang punya sih seharusnya. Itu dia untuk yang warna merah. Untuk second karakternya. Nah berikutnya untuk yang warna hijau disini. Untuk yang brave element. Ini yang pasti dan jelas itu ada si Usopp New World. Ini udah solo damage bagus banget. Reduce element brave juga. Udah paket lengkat lah ini Usopp. Waduh kacau sih bagus banget sih bener. Terus yang berikutnya ada slash element. Itu ada si Rayleigh. Ini yang jelas. Dari pasifnya dia. Bakal ningkatin increase damage slash buat teamnya. Terus untuk yang elemental element. Disini ada Nami New World. Nah itu dia. Ini buat. Bagus banget sih buat Gufeng Ace. Buat ngebantuin. Atau enggak buat Aokiji New World ya. Itu untuk yang Nami New World. Buat ngebantuin elemental. Nah disini untuk yang spesial. Sebetulnya. Ada. Robin New World. Cuman. Dia bisa aja ditaruh di dua tempat. Untuk yang spesial element. Ataupun reduce defense. Increase damage. Itu gue taruh keduanya. Bisa disitu sih. Jadi kalian yang spesial. Bisa aja pake. Robin New World. Buat ngebantuin si Uta ya disitu. Karena Uta itu. Elemennya warna kuning. Atau spesial. Dan untuk yang reduce defense. Atau increase damage. Itu ada Robin New World juga. Sama si Magelan. Magelan bisa nge-reduce defense juga. Cuman seingat gue bentar ya. Itu dari medala setelah gue baca. Gue inget-inget sih. Sebentar aja sih. Itu dia. Nah berikutnya. Yang terakhir itu untuk warna kuning. Disini untuk yang brave-nya. Itu ada Sengoku. Sebetulnya untuk Sengoku ini. Untuk increase damage-nya itu. Tidak berdasarkan elemen. Cuman dia bisa ngebantuin untuk tipe damage. Brave element ya. Jadi buat second karakter ngedamage aja lah. Makanya gue taruh di brave element aja. Terus untuk yang slasenya itu ada. Lau New World. Pastinya. Itu buat ngebantuin si Shanks. Makin sakit lagi Shanks-nya. Terus untuk yang elemental element. Disini ada tiga karakter. Yaitu Sanji yang biasa. Sanji New World. Dan juga ada si Caesar. Nah disini bonusnya itu ada tambahan. Dia bakal ngereduce fire elemental juga. Jadi ketiganya sama-sama ngereduce. Apa namanya. Elemental element. Terus juga ada ngereduce si fire element. Itu dia. Cuman spesifik banget sih jadinya. Karena ada fire elemental ini. Bisa digabungin sama Sabo sih gue rasa sih. Apalagi untuk si. Sama namanya. Caesar ya. Gue udah sakit damage-nya ternyata. Mungkinan bener-bener jadi bagus pairing-an sama si Sabo ini. Terus untuk yang spesialnya. Sayangnya sih ini. Seharusnya sih bisa gue taro. Nami yang kolektor ya. Cuman dia gak spesifik banget. Buat ningkatin tipe spesial disini. Nah untuk yang ngereduce defense dan increase damage itu gue taro si Nami yang kolektor. Tapi kalau misalkan nanti kalian yang tipe spesial warna kuning pengen pake second karakternya Nami New World. Buat dipasangin sama si siapa namanya. Si Kurohige itu juga masih bisa. Sampai sekarang karena itu karakter yang paling cocok ya sama Kurohige. Dan ya itu untuk yang second karakternya. Dari warna merah, warna hijau, dan warna kuning. Nah yang terakhir itu ada untuk support ataupun pasif. Disini gue ngambil dari Discord OPVP Indonesia aja. Karena ini kurang lebih pasti sama dan kegunaannya juga kurang lebih juga pasti sama. Kemungkinan sih yang bakalan gue tambahin itu gak ada sih. Usop gak ada sih. Kemungkinan sih Caesar ya. Caesar kalau gak salah disupport dia harusnya bisa aja sih ningkatin damage buat reduce elemental. Kemungkinan sama kayak Nami New World ini. Mungkin ya. Itu aja sih yang pengen gue tambahin. Kemungkinan itu aja sih untuk Caesar. Kalau misalkan dari si Usop. Setelah gue baca sih. Si inget gue dia gak ngeredus brave element ya. Kalau misalkan ditaruh disupport setau gue gak kayak gitu. Kalau misalkan salah kalian bisa komen di bawah. Dan ya itu kayak gitu. Untuk tier list PVE-nya. Semoga jelas dari semuanya. Ini udah gue tes dan panjang banget ini videonya. Tapi semoga jelas. Untuk tier list PVE OPVP sekarang. Bulan September tahun 2023. Kemungkinan sih karakter selanjutnya seharusnya bisa bikin perubahan ya. Untuk damage juga disini. Nah untuk kalau misalkan ada tier list PVP. Gue pengen bikin. Cuman pasti banyak pro kontranya sih. Ya kalian bisa komen lah. Apakah gue harus bikin atau enggak. Untuk tier list PVP. Jadi gitu aja untuk sekarang. Terima kasih udah nonton. Jangan lupa like dan subscribe-nya sekali lagi. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.